Oke teman-teman, balik lagi di The Moorcell dan selamat datang di game Hongkai Starel lagi dan di video kali ini teman-teman siapa yang double planarnya Burei GGC kok gak ada, dapetnya sampis teman-teman ya double planar mah, double ampas ini ya oke, tapi bukan itu yang mau jadi pembahasan kita pada video kali ini kali ini aku mau membahas tentang salah satu karakter yang bentar lagi keluar itu adalah Jet, yang saat video ini direkam itu udah tinggal 6 harian atau 5 harian lebih lagi disini aku udah pake baju ungu-ungu teman-teman ya sesuai dengan tema Jet, karena Jet baju ungu aku suka ungu, aku suka Jet, berarti aku oke teman-teman ya nah langsung aja disini aku ada satu pembahasan dari analisis orang China yang dimana menurutku cukup oke karena aku suka ngikutin nih orang teman-teman bukan Mr.Poke, ini beda tapi sama-sama dari China teman-teman namanya adalah gak tau gimana bacanya teman-teman ya tapi intinya adalah dia nge-share ini teman-teman ini simple banget dan sangat mudah dimengerti ya teman-teman ya kita lihat aja dari sini tampilannya udah jelas banget nih pertama-tama Jet kan Jet biru ungu-unguan lah ya Jet biru ungu-unguan lah oke oke gini, misalkan untuk lightconnya nih lightcon paling rekomendasi dari si orang ini adalah pertama-tama adalah lightcon utamanya teman-teman yang udah jelas lightcon signeternya gak usah ditanya, ini udah pasti pilihan utama kedua adalah dia menilai dua lightcon ini sama teman-teman kemampuannya ya untuk dipakai sebagai alternatif kalau misalkan gak mau pakai signeternya yaitu adalah bintang 5 untuk lightcon gratisan dari tokoherta atau bintang 5 lightconnya si Jingwan teman-teman ya yang dimana cukup oke menurutku tapi kalau kalian kelebihan pakai lightcon tokoherta yaitu adalah pertama bisa langsung super repos nomor 5 atau level kelima automatis teman-teman ya pertama dia bisa meningkatkan 12% attack bagus gak untuk si Jade? jelas bagus banget dan setelah melancarkan serangan setiap satu target musuh yang terkena serangan akan membuat attack pengguna meningkat ekstra 8% yang dimana basic attacknya si Jade aja udah ngeblast teman-teman ya walaupun dia basic attack itu bisa kena 3 orang dan kalau ultimate tentu saja bisa kena 5 orang seberapa ya banyak orang yang ada di dalam battle flip untuk skill gak bisa karena dia ngebuff teman-teman ya efek ini dapat ditubung hingga 5 kali yang dimana maksimalnya 5 kali dan berlangsung hingga setelah serangan berikutnya jika serangan mengenai lebih dari atos sama dengan 3 target yang dimana blaze udah cukup akan membuat speed pengguna meningkat 16% selama 1 giliran yang ini udah masuk banget teman-teman untuk peningkatan speed ini soalnya kenapa 3 orang itu adalah basic attacknya si Jade itu masuk banget teman-teman itu makanya salah satu kelebihan yang cocok lah misalkan untuk ini teman-teman untuk dipakai si Jade sedangkan kalau misalkan kalian pakai before down atau punyanya si Jingwan ini pasti rata-rata superimpose 1 kan ya pertama menikahkan 36% crit damage yang dimana kepake banget buat si Jade karena Jade main crit-crit-crit damage menikahkan 18% skill damage yang ini gak kepake ultimate damage nya baru masuk teman-teman ya dan setelah pengguna melancarkan skill atau ultimate pengguna akan mendapatkan somnus corpus yang akan memicu serangan lanjutan somnus corpus akan dikonsumsi dan meningkatkan 48% damage serangan lanjutan sorry ini juga bagus teman-teman ya sayangnya potensi maksimalnya gak kepake karena ada 18% skill damage yang tidak tergunakan tapi peningkatan 36% 18% ultimate damage dan 48% tambahan serangan lanjutan mah gigi ya teman-teman ya masuk banget memang emang lightcon Jingwan sih bagus ya selanjutnya untuk bintang keempatnya ada ini jenis ripost bukan namanya ku rada-rada lupa lagi ya kita akan lihat nama bintang keempatnya jenis ripost bener kan yang ini yang udah pernah aku kasih tau juga kemarin ya meningkatkan 32% attack dan setelah melarang target musuh meningkatkan 48% crit damage selama 3 giliran ini juga bagus selanjutnya lagi ada punyanya yang gak berasih Jing C today is another peaceful day yang langsung aja kita kasih superimpost 5 adalah memasuki pertempuran meningkatkan damage pengguna berdasarkan max energy yang ini menurutku kurang teman-teman ya setauku max energy si jet adalah 120 doang standar teman-teman ralat teman-teman ya energinya 140 ternyata jet 140 not bad ya untuk pake today is another peaceful day not bad lumayan lah lanjutnya lagi untuk reliknya reliknya udah wow reliknya cukup GG sih teman-teman ya genius genius brilliant ini bener-bener relik quantum yang banyak direkomendasikan oleh orang-orang terutama karena ada pengurangan defensenya apalagi dia juga quantum jadi memang masuk banget sebenernya teman-teman ya atau alternatifnya kalian bisa pake light cone ice blazing yang dimana memang khusus untuk light cone follow up oke sedangkan untuk planarnya uh planarnya ada inertial soto dan izumo dimana langsung aja meningkatkan 12% attack pengguna dan saat pengguna masuk ke pertempuran jika ada sidanya serahkan satu tim dengan pet yang sama dengan pengguna maka create rate pengguna akan meningkat 12% oke lah ya oke lah ya tapi ini pet yang sama loh teman-teman ya pet yang sama masalahnya itu cuma satu kalau misalkan kombonya si Jett itu kalian harus pake si Argenti atau Jingwan maka kalian bisa pake light cone ini mungkin diuntungkan atau cince bahkan ya pokoknya yang erudition udah jelas ya tapi kalau kalian mau pake Clara oke mau pake blend yang dimana mereka berdua adalah destruction yang kalian pengen pake counternya atau mungkin nanti pengen dikombokan sama Yunli yang nanti kan Yunli itu juga bakal keluar dan dia main counter kan mereka bertiga adalah karakter destruction yang gak cocok teman-teman untuk dipake si Jett ini sayangnya untuk disini bajunya udah jelas banget teman-teman dia pake crit rate dan crit damage untuk sepatunya dia pilih attack percent untuk bolanya dia pilih quantum damage sedangkan untuk rope nya dia pilih attack percent standar banget sama kayak yang di global teman-teman ya untuk si Jett ini teman-teman dan ini adalah nilainya yang dia berikan untuk si Jett teman-teman ya untuk level 80 teman-teman Jett itu punya speed yang rendah di 103 tapi dia punya attack yang lumayan lah ya lumayan di 659 sedangkan untuk life value atau misalkan untuk HP nya teman-teman ya itu 1086 untuk seorang karakter yang basic 80 level ini ini standar level 80 ya no relic no apapun teman-teman ya itu 1080 gede ya teman-teman ya lalu untuk bawahnya adalah defense nya di 509 oke defense nya menurut kecil defense nya menurut kecil tapi speed speed sih 103 sebenarnya not bad banget ya tapi disini nilainya kecil teman-teman ya untuk basic lah ya untuk basic nah sedangkan bawahnya lagi kalau kalian perhatikan teman-teman ini adalah edelon edelon nya dan juga traces nya teman-teman ya jadi ini penjelasan yang mana harus kalian ambil duluan kayak gitu nah sebenarnya kenapa aku bisa suka sama player ini teman-teman ya oke dia ngasih ini juga ya gameplay nya teman-teman ya oke gameplay nya mungkin aku sensor aja teman-teman itu gak boleh ya nah dia juga ngasih untuk karakter karakter lainnya teman-teman ya yes dia ngasih untuk karakter-karakter lainnya aku suka juga teman-teman kayak misalkan ini panduan untuk si karakter-karakter baru teman-teman ya ini aku akan zoom 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 nah zoom zoom lagi nah ini kan keliatan jelas nih kan kurang ajar dia malah ini tunggu kita ulangin lagi ulangin lagi nah seginilah ya nih kalian perhatikan paling atas itu emang agak susah sih oke pertama kita lihat dari imiwiterunai lalu jingliu lalu ada si klara ini untuk build-buildnya ini kalau hoyolep emang agak sulit teman-teman ya hoyolep emang agak burik kalau misalkan untuk masalah zoom-zooman soalnya kalau misalkan kita lihat paling atasnya itu bukan dan yang imiwiterunai tapi adalah si firefly dan juga bahkan ada blade teman-teman ya nah kayak gini kayak gini nah gak mau ditarik dia gak mau teman-teman oke itu kelemahannya selanjutnya ini untuk karakter-karakter han ya kan selanjutnya untuk karakter-karakter erudition nih mungkin aku akan zoom aja sambil nah karakter-karakter erudition teman-teman lanjut lagi karakter-karakter harmoni ya kan lengkap jadi juga ngasih banyak banget kayak menurut dia pendapat dia teman-teman ya mungkin kalau kurang bahasa Cina harusnya kalian bisa nangkep dari gambarnya aja sih teman-teman ya nah nihiliti lanjut lagi preservation preservation masih dikit banget ya kalau dilihat dari sini ya memang butuh karakter preservation baru sih ya entah kenapa sustain lambat banget dan muncul ya nih kayak abundance juga masih dikit banget teman-teman loh wohwo luoca bayilu natasha links dan juga galagir teman-teman ya masih terlalu kecil butuh karakter abundance release baru dan preservation baru memang kita di hongkas taril ini ya lanjut nah dikolok scroll kebawah lagi teman-teman yang terakhir ada juga yang terakhir ada juga tier list yang dia buat teman-teman ya ini tier list berdasarkan pengalaman dia bermain teman-teman yang dimana ini tuh global campur lah sorry campur campur bukan global ini service China tapi campur mau preservation mau DPS mau harmony support gitu dicampur pokoknya T0 yang menurut dia bagus sebagai karakter yang worth it untuk di build itu ada si ini teman-teman si aventurin ruan me si ini teman-teman firefly dan juga ada si acheron sedangkan bawahnya lagi yang kayak gini kayak huo fuo fuxuan robin bahkan bintang 4 nya masuk PLA itu 0,5 juga worth it di build teman-teman ya seperti ini bawa lagi silver wall masih masuk untuk T1 nya luo cha kayak gitu turun-turun-turun lagi jing liu udah mulai kurang udah mulai turun T2 teman-teman seperti ini T2 nya T3 nya nah turun lagi T4 nya yang paling rendah dan Arlan sekali lagi masih ada di tempat terbawah memang teman-teman ya paling raja dari segala raja tapi rajanya dari bawah teman-teman ya emang si Arlan GG Gaming ini nah segitu teman-teman untuk video kali ini aku cekkan terima kasih buat yang udah menonton bagi kalian suka di video dan klik subscribe jangan lupa nyalakan lonceng channel ini aku cekkan terima kasih buat yang udah menonton dan I'm going to see you semua in the next video lanjut lagi nanti kita pembahasan dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax